Halo Halties, kali ini kami akan membagikan cara mengedit TweeBone video yang bergerak Nah, untuk syaratnya yaitu yang pertama kalian harus memiliki video terlebih dahulu yang akan diedit Kemudian kalian harus memiliki aplikasi yang bernama CapCut Oke, kita lanjut ya untuk cara mengedit videonya Oke, yang pertama kita klik proyek baru Kemudian kita pilih foto yang akan kita pakai pada TweeBone Setelah itu klik tambah pada sebelah kanan bawah Kemudian kita klik pangkas Nah, nanti kita akan memangkas dengan ukuran 1 banding 1 Lalu setelah itu kita bisa mengedit dari pangkas tersebut sesuai dengan yang kita inginkan dikataskan atau kebawahkan Setelah itu kemudian kita hapus akhiran dari bawaan aplikasi CapCutnya Kita hapus klik Lalu kita hapus Kemudian kita tinggal atur karena video TweeBone nya 10 detik Maka kita atur dari foto kita menjadi 10 detik Untuk caranya itu kita geser ke kanan untuk menambahkan waktunya Dan kita geser ke kiri untuk mengurangi waktunya Kita akan memakai 10,0 second Oke, sampai seperti itu Kemudian kita klik tambahkan overlay Kemudian klik overlay Kemudian tambahkan overlay Lalu kita pilih video TweeBone yang akan kita pakai Klik lalu tambah Setelah itu kemudian kita klik pada bagian bawah Lalu kita klik bagian atasnya untuk menyesuaikan besar dari video tersebut Apakah sudah sesuai dengan foto kita atau masih kebesaran atau terlalu kecil Dengan cara mengeser dengan dua jari ya Untuk membesarkannya Kemudian kita pilih Kunci kroma untuk menghilangkan warna hijaunya Nah, lalu kita klik pada bagian atas Hijau, kita geser, klik Kemudian kita pilih intensitas Dan kita akan menggunakan intensitasnya dalam angka 3 Jika sudah Kita klik centang Lalu kita akan coba menayangkan video hasil dari editan kita ya Untuk hasil videonya sendiri Kita rasa yang ini kurang ke tengah ya Jadi kita akan edit ulang Dengan cara klik Hijau yang di bawah Lalu kita klik yang di atas Tinggal kita sesuaikan kembali Agar sesuai dengan yang kita inginkan Atau sudah pas atau masih kurang kekan Atau maupun kekiri Caranya sama seperti yang tadi Yaitu dengan dua jari Dikeser Diperbesar Maupun diperkecil ya Baik Jika kita rasa sudah sesuai Dengan yang kita inginkan Kita dapat menayangkannya Dan melihat apakah sudah sesuai Kanan kiri Dan posisinya Kemudian dapat kita ekspor Dengan cara Klik tanda panah atas Sebelah kanan Dan mengekspor Kita tunggu sampai 100% Ya setelah selesai Kita klik selesai Kemudian untuk mengecek Apakah videonya sudah tersimpan Dalam penyimpanan kita Kita klik video Lalu videonya akan muncul Dapat dibuka apa tidak Jika bisa dibuka Maka kita dapat mengupload video Yang kita edit tadi Ke social media masing-masing Sesuai dengan Yang kita diperintahkan Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati